Intro Tim gugus tugas percebatan penanganan COVID-19 Keupaten Tulung Agung mengumumkan adanya tambahan pasien positif virus corona COVID-19. Terdapat 4 pasien baru yang dinyatakan positif. Dengan tambahan ini, total seluruh pasien positif terdapat 14 orang. Jumlah ini membuat Tulung Agung berada di peringkat 5 sejawa timur. Pasien baru ini berasal dari tiga wilayah kejamatan, yakni Kejamatan Tulung Agung, Kejamatan Bagerwojo, dan Kejamatan Gedung Waru. Berdasarkan nasil penelusuran dua pasien di antaranya, berasal dari kluster petugas haji di Surabaya. Satu pasien merupakan kluster pasien positif asal kediri yang sudah meninggal dunia, dan satu pasien lagi masih dalam tahap tracking. Kondisi kesehatan pasien baru ini secara klinis dinyatakan baik. Mereka saat ini menjalani karantina di tempat yang berbeda. Dua pasien dikarantina di Rusunawa, IIN, Tulung Agung. Sedangkan dua pasien lain menjalani karantina di sebuah tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya benar bahwa hari ini ada penambahan baru terpengarai positif, akumulasi total menjadi 14. Ada tambahan 4 hari ini, yaitu dengan rincian bahwa dua dari kluster petugas haji di Surabaya, satu kluster dari tenaga medis, yang satu masih dalam proses tracing. Pak, untuk kluster haji itu keluarga atau rekan sejauh? Untuk kluster haji itu rekan sejauh kami yang ada di lingkup dinas kesehatan, ya dua orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Tulung Agung 1 dan Kecamatan Bager Mojo 1. Berdasarkan data terbaru, warga dengan status orang dalam pemantauan di Tulung Agung sebanyak 892 orang. Sedangkan untuk status pasien dalam pengawasan, terdapat 131 orang dan 14 pasien positif COVID-19. dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.